hai oke pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya tapi saya harap kalian itu bekerja sama dengan baik pasti dong Pak ngerti dong Pak udah mas Rai sama kita berdua ya kan iya ya bukannya gimana saya tidak mau kejadian-kejadian di tahun-tahun kemarin terjadi lagi di tahun ini karena apa kurangnya kekompakan kalian tuh harus kompak dan kamu Nia kamu harus menyambut klien perusahaan kita dan juga berikan jamuan yang enak yang mapan dan juga tidak mengecewakan klien kita kita baik-baik untuk kamu yuk kamu ini disini lebih senior dari sini ya ya Pak jadi seharusnya kamu bisa memberi contoh yang baik jangan seperti kemarin teman kerja kamu sisari kamu malah sering berantem ya ya biasa lah Pak beda-beda pendapat gitu ya jangan ini namanya timur kita harus kompak iya pasti kok kita kompak Pak iya tenang kok Pak kalau sama si dia mah kita rumah pasti kompak ya sudah jangan cuma ocehan terus tapi dibuktikan di lapangan ya baik Pak tapi ada bonus nggak Pak buat kita ya pasti dapet lah yuk kamu gimana sih kamu itu bertanya seperti karyawan baru emangnya di tahun-tahun kemarin kamu nggak dapet bonus dari saya dapet kan ya dapet sih Pak kali aja kan yang tahun sekarang ditambahin gitu udah tenang aja saya mengadakan rapat dan pertemuan seperti ini juga tidak sekedar ketemu kamu saja pasti ada bonusnya yuk siap deh Pak aku masih percaya sama Bapak deh iya Nia kalau ada apa-apa kamu tolong konfirmasi sama si Ayu soalnya kamu kan baru di sini iya pasti kok Pak tapi meskipun kamu baru saya sudah percaya sama kamu dan jangan mengecewakan saya baik Pak tanya saja nih kepada si Ayu kalau saya sudah kecewa sama karyawan saat tidak segan-segan untuk langsung pecat iya Bapak tenang aja kok enggak kira ngecewakan Bapak ya bukannya gimana saya kalau ada kesalahan pasti langsung ditegur dari pusat berarti aduh tenang Pak tenang kalau yang partner yang yang sekarang ini Mak perjalanan bagus kok saya diamin sudah apa yang seperti saya katakan tadi jangan cuma ucahin saja tapi buktikan di lapangan siapa ah Bapak udah kayak nggak tahu saya aja sih Oke ya udah saya percaya sama kalian Oh ya dan satu lagi nih yang belum saya tanyakan apa di belakang sudah ini sudah siap semua di ruangan yang belakang udah Pak udah ready semuanya sudah kalau gitu soalnya sebentar lagi kelain ini mau datang ke sini dan kalian langsung sambut dengan baik siapa ini kalau gitu kalian langsung di depan aja jangan kemana-mana biar nanti klien datang kalian ada di depan jangan sampai klien datang kalian itu tidak ada di sana baik Pak baik Pak sudah pergi sana saya masih mau urusin berkas-berkas yang masih belum selesai ayo ayo aku mau tanya nih aku kan karyawan baru kamu kan karyawan lama ya kira-kira bonus tahun tahunan kita udah berapa ya kalau tahun lalu sih aku dapetnya 10 juta mungkin kalau sekarang sih bisa lebih banyak juga ya ya banyaklah sama juga bos Alex mah kalau ngasih bonus mah suka lebih wah gak sia-sia nih aku pindah ke kantor disini ya pasti gak sia-sia lah kamu pindah kesini udah gaji besar bonus mah akhir tahun mah juga besar kamu juga harus ngajarin aku supaya aku bisa naik jabatan kayak kamu siap mah gampang terus kita berdiri disini aja nih ya iyalah berdiri disini nanti kalau ada tamu datang kita arahkan ke itu tempat rapat ya ampun nggak udah santai aja mah kita nungguin tamu dateng mungkin bentar lagi juga dateng kok ya udah deh kalau gitu waduh ternyata baju rapat aku ketinggalan ya udah kalau mama nggak sibuk langsung aja nterin ntar tempatnya aku Sherlock aja soalnya aku ada rapat penting nih rapat akhir tahun jadi kalau aku balik ke rumah ntar malah buang-buang waktu soalnya aku takut telat ya udah deh kalau gitu cepet ya mang naik motor aja soalnya kalau naik mobil ntar takut macet ya udah makasih aku Sherlock ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waduh begini efeknya kalau tadi berangkatnya keburu ya udah deh mending aku tunggu di dalam aja sepertinya tempatnya udah ready eh eh tunggu 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 iya ada apa mas mau kemana ya Oh ini mbak saya mau menghadiri acara rapat tahunan yang bener aja dong mas datang ke rapat pakaiannya seperti ini emangnya harus pakai apa mbak yang penting kan pakai baju ya harus yang rapi dong mas pakai kemeja pakai sepatu jangan-jangan kamu cuma mau numpang makan aja ya enggak mbak aku nggak mau numpang makan kok disini saya diundang untuk menghadiri acara rapat emang kalau diundang sahabat ada yang berpenang-penang kayak gini hmm selamanya sih nggak ada sih pakaiannya rapi semua cuma Mas ini aja yang sekarang yang pakaiannya seperti ini eh tunggu emangnya ada yang salah dengan pakaian saya lagian pakaian saya rapi menutupi aurat ya udah deh kalau gitu saya mau nunggu disini aja gimana eh gausah gausah Mas kamu tunggu disini aja sayang bertanggung jawab lo di dalam soalnya Mas pakaiannya belum rapi juga tunggu disini aja iya nanti kelihatan bos kita juga yang dimarahi oh gitu ya ya udah deh kalau gitu aku mau masuk aja eh 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 Mas tempat ini udah kita booking loh nggak boleh masuk oh berarti orang umum nggak boleh masuk iya iya lah nggak boleh masuk oh ya kalau boleh tahu peraturan apa saja yang harus dipatuhi kalau ingin menghadiri acara rapat disini ya satu harus berpenampilan rapi sih ya terus dua harus nunjukin kartu identitas dulu emasnya siapa oh ID card ya ya udah aku tunjukin ini ini mah bukan ID card Mas itu masih kalau ID card mah yang nunjukin Mas itu dari perusahaan mana iya soalnya kita tuh nggak gampang ya nerima tamu sembarangan takutnya rahasia perusahaan itu kebongkar hmm takutnya ada penyusup tuh oh gitu ya berarti peraturannya ketat banget dong ya iyalah Mas namanya juga perusahaan ternama gimana sih kelihatan banget sih ya Masnya nggak pernah hadirin rapat pernah sih hadirin rapat tapi rapat di sekolah pantes aja Mas maaf ya ini bukan rapat sekolah Mas ini Mas rapat besar rapat perusahaan bukan rapat sekolah gimana sih jadi Masnya jangan maksa ya kalau Mas maksa terus kan kita yang deket yang tanggung jawab jadinya nanti kalau kita dipecat gimana kita mah nggak mau jadi pengangguran Mas ya kalau dipecat bukan urusan saya lagian kalau kalian dipecat gampang tinggal cari pekerjaan lain jadi karyawan toko gimana aduh Mas Mas kita nih udah sekolah tinggi-tinggi masa jadi karyawan toko hmm jadi kita mau Mas segera pergi ya di tempat ini ya udah gini aja gimana kalau aku kasih uang 300 ribu aduh Mas 300 ribu mau buat apa lumayan ini buat beli makanan nanti malem kan malem minggu ini buat kalian terus izinin aku untuk masuk ke tempat ini gimana enggak 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 deh Mas Toma kecil banget ya kan 300 ribu cuma lebih besar gaji kita kali iya lah atau enggak handphone saya aduh maaf maaf ya karir kita ini nggak bisa ditukar sama handphone handphone mah bisa kita beli ya kan dari gaji kita yaudah penawaran terakhir handphone dan juga uang gimana mau nggak aduh Mas enggak deh Mas buat Mas aja deh ya simpen nanti kan masih nggak punya handphone kalau dikasihkan ke kita padahal HP ini HP mahal kalian cuma ngijinin aku masuk ke dalam terus udah ini handphone ini buat kalian Mas bonus tahunan kita bisa beli handphone Mas itu loh yakin kalian berdoa gak mau ya yakin lah ya kan waduh berarti kalian ini munafik dikasih uang sama handphone masa gak mau sih padahal kalian berdoa gak usah capek-capek kerja selama berbulan-bulan udah dapet handphone mahal ya ampun Mas handphone mahal mah nggak bisa ngejamin masa depan kita oh gitu ya padahal dengan handphone ini kalian bisa gaya-gayaan sama temen-temen kalian nih lihat handphone aku mahal ini kalau dijual bisa dapet motor Mas karir sama jabatan kita tuh jauh lebih penting daripada handphone Mas yaudah deh kalau kalian gak mau gak apa-apa gimana sih si Ayu sama sini ya disuruh nyambut klien malah ngobrol seperti itu apa gak punya aturan mereka udah deh Mas mending pergi aja dari sini eh Nia yuk ada tamu gak disuruh masuk Joko eh Alec iya Pak oh ya mereka berdoa itu karyawan kamu iya Pak mereka berdoa karyawan saya dan kebetulan tadi saya juga sudah ngasih saran sama mereka kalau ada tamu disuruh masuk maaf sebelumnya Pak iya gak apa-apa hebat Alec kamu itu mencetak karyawan sangat baik mereka berdoa udah menjalankan amanah dengan baik buktinya sekarang mereka benar-benar menjaga tempat ini dari orang-orang asing oh iya iya Pak tadi saya juga lupa untuk ini memberitahu kepada mereka kalau yang mau datang itu Pak Joko maaf ya Pak iya gak apa-apa ini semua salah saya Alec tadi baju saya ketinggalan di rumah tapi udah dianterin kok oh iya Pak Joko oh iya selamat kalian berdoa akan menjadi kandidat karyawan terbaik yang bener Pak iya oh iya gimana kalian tetap mau dengan handphone saya enggak Pak kita tetap gak mau bagus kalian berdoa jangan mau di Sogo karena uang Sogo itu haram nanti pekerjaan kalian berdoa malah gak berkah iya bener Pak dan kalian berdoa udah memilih jalan yang tepat coba aja kalian berdoa tadi mau ya mungkin besok udah gak kerja lagi nah bener kan Pak karir kita tuh lebih penting daripada handphone Bapak iya bener handphone bisa dibeli dengan uang gaji kalian tapi tenang karena saat ini akhir tahun Alek iya Pak Joko kasih mereka berdua bonus iya siap Pak Joko nanti saya laksanakan oke kalau gitu oh iya bonusnya disyukurin meskipun gak gede iya Pak sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke Bapak saya juga berterima kasih soalnya kalian berdoa benar-benar bekerja oh iya pekerjaan ini jangan dijadikan gaya-gayaan jangan dipamerin iya siap Pak kalian cukup mengabdi dengan baik jangan macem-macem apalagi korupsi siap Pak aku masuk dulu Alek iya Pak mari silahkan tunggu dulu tempat aku udah disiapin gak sudah Pak sudah dari tadi kok oh iya siap ya sudah Pak silahkan masuk iya wah selamat ya untuk kalian kalian tadi dinobatkan sebagai karyawan terbaik waduh gak sembarangan loh jadi karyawan terbaik apalagi banyak saingan kita kan punya beberapa jabang bener kan kata saya tadi saya tidak akan mengecewakan Bapak bagus kerja yang baik selamat ya yaudah sebentar lagi langsung masuk juga ya siap Pak makasih Ayu selama ini kamu udah bantuin aku iya sama-sama kita dapet bonus besar loh tahun ini karena aku udah bilang pasti kita tuh dapet bonus jadi happy dong kita bisa shopping bisa liburannya kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati